bertempat di Hotel Ratu Tanjung Jabung Timur seluruh paditia pengawas pemilihan umum dan Kepala Sekretariat beserta staf pengelola keuangan Panweslu kejamatan sekabupaten Tanjung Jabung Timur mengikuti pelatihan penguatan kapasitas pengelola keuangan bagi pengawas ad-hoc kegiatan ini dibuka langsung Ketua Baweslu Tanjung Jabung Timur Tarbuzi pelatihan tersebut dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 19-20 Juli 2024 dengan narasumber dosen dari Universitas Jambi Nasuh Haidi SPD SOS MSI Saat membuat pelatihan tersebut Ketua Baweslu Tanjung Jabung Timur Tarbuzi mengikuti kepada paditia pengawas pemilihan juga Kepala Sekretariat agar menggunakan anggarannya benar-benar sesuai ketentuan keputusan dia mengacu pada keputusan Baweslu Republik Indonesia nomor 367 tentang pedoman penggunaan dana hibah pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 Tarbuzi berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi konsep pengelolaan dana yang dikucurkan pemerintahan benar-benar sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 Kegiatan Baweslu hari ini yaitu mengundang PANWASCAM yakni dalam hal ini Ketua Kasek dan satu orang PANWASCAM Adapun kegiatan hari ini yaitu tentang pelatihan penguatan kapasitas terkait masalah keuangan pilkada tahun 2024 Di sini juga perlu kami sampaikan untuk penggunaan dana hibah ini sesuai dengan keputusan Ketua Bawaslu RI nomor 367 yang ini tentang pedoman penggunaan dana hibah pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini Kami instruksikan kepada PANWASCAM untuk mengingatkan kembali menggunakan anggar itu sesuai dengan ketentuan berdasarkan di surat keputusan Apalagi saat ini proses tahapan penjocokan dan penelitian data yang dilaksanakan Pantarli masih sedang berjalan Tarbuzi minta untuk terus mengawasi di setiap RT wajib digawal apabila ada pelanggaran dan temuan saat uji petik untuk segera membuat surat saran perbaikannya ke PPK Pegiga coklat pasti ada waktu sampai tanggal 24 Juli 2024 Kontributor BTV Nila Nasution melaporkan dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur